Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjan ID di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat nilai raport siswa dengan menggunakan Microsoft Excel nah namun sebelum meranjang video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai bagaimana cara membuat nilai raport nah disini sudah saya siapkan sebuah tabel yakni tabel mengenai nilai raport PAT Kenap untuk mata pelajaran matematik dan tahun pelajaran 2024-2025 yang mana di tabel ini terdiri dari beberapa kolom yang pertama kolom nomor, NIS, nama siswa kemudian ada kolom nilai tugas, nilai ulangan, nilai UTS dan nilai UAS selanjutnya di kolom berikutnya ada kolom untuk kalkulasi nilai raportnya yang meliputi kolom pengetahuan, kolom keterampilan, nilai akhir dan predikat di samping tabel ada beberapa catatan atau keterangan terutama adalah peng-peng ini di kolom peng artinya adalah aspek pengetahuan yang mana didapatkan dari kalkulasi nilai tugas, nilai ulangan, nilai UTS dan nilai UAS selanjutnya adalah keterampilan yakni kolom keterampilan ini nanti untuk inputnya khusus untuk kolom keterampilan di input secara manual kemudian bagian predikat, predikat disini ada beberapa ketentuan yang pertama adalah jika nilainya di bawah 60 maka predikat yang akan ditampilkan adalah D, ya predikatnya D kemudian jika nilai akhirnya 60-69 maka predikatnya C jika nilai akhirnya 70-74 predikatnya B minus jika nilai akhirnya 75-79 maka predikatnya B kemudian jika nilai akhirnya 80-84 predikatnya B plus jika nilai akhirnya 85-89 maka predikatnya adalah A minus jika nilai akhirnya antara 90-94 maka predikatnya yang akan ditampilkan adalah A dan yang terakhir jika nilai akhirnya yang ada di kolom nilai akhir ini antara nilai 95-100 maka predikat yang akan ditampilkan adalah A plus oke berikutnya disini untuk kolom nilai tugas nilai ulangan, nilai UTS, dan nilai WAS ini nanti di inputkan secara manual sedangkan di kolom ini 4 kolom ini akan di inputkan secara otomatis kecuali kolom nilai keterampilan oke langsung saja disini saya akan menginputkan secara manual untuk masing-masing nilai pertama adalah nilai tugas selamat menikmati oke disini untuk masing-masing nilai ini ada bobotnya yang pertama adalah nilai tugas ini presentasinya adalah 20% nilai ulangan 20% nilai UTS 25% dan nilai WAS 35% nah kemudian di kolom pengetahuan ini akan kita masukkan rumusnya yang mana di kolom pengetahuan ini diambil dari kalkulasi nilai tugas ulangan harian UTS dan WAS oke untuk rumusnya disini kita akan mulai ketikan sama dengan kemudian kita akan menggunakan rumus kemudian untuk selajuannya yang pertama adalah nilai tugas nilai tugas ini bobotnya adalah 20% sehingga disini akan saya kalikan 0,2 kemudian ditambah nilai ulangan dikalikan 20% atau 0,2 kemudian ditambah nilai UTS dikalikan 0,25 atau 25% kemudian nilai WAS nilai WAS disini kita kalikan 0,35 atau 35% selanjutnya disini sama dengan 0 kemudian titik koma disini kita tambahkan petik ganda dua kali sementai kondisi dari IF tersebut kemudian kita tambahkan rumus yang sama yakni rumus acuan dari nilai tugas nilai ulangan nilai UTS dan nilai WAS ini sebenarnya rumusnya sama tinggal kita copy saja sampai sini kita copy kita selipkan ke sini disini kita bisa tutup burung dan tekan enter kemudian kita tinggal block drag kebawah nah disini untuk kolom pengetahuan nilainya berbeda-beda dan yang ditampilkan juga berbeda mula disini ada yang menggunakan bilangan bulat ada yang menggunakan bilangan desimal untuk itu akan kita seragamkan menggunakan bilangan bulat semua untuk itu disini kita bisa selipkan rumus run untuk membulatkan angka kemudian di belakangnya kita selipkan angka 0 disini 0 artinya kita tidak akan menampilkan bilangan apapun di belakang koma selanjutnya kita tekan enter jika kita ambil jendela seperti ini kita klik yes tinggal kita drag ke bawah nilainya akan berubah menjadi nilai yang sudah dibulatkan atau bilangan bulat selanjutnya di kolom keterampilan ini diisi manual diisi manual contoh saya isi manual seperti ini selanjutnya di kolom nilai akhir di kolom nilai akhir ini kita akan mengkalkulasikannya dari kolom nilai pengetahuan dan keterampilan jadi kita bisa menggunakan rumus average untuk mengkalkulasikan rata-rata dari kedua nilai tersebut yakni nilai pengetahuan dan keterampilan kita menggunakan rumus average kemudian kita blok kedua kolom selanjutnya kita tekan enter seperti ini tinggal kita drag ke bawah ini juga sama yang ditampilkan ada bilangan bulat ada bulat bilangan disimal nah kita akan sisipkan rumus round untuk membulatkan angka di kolom nilai akhir oke kita yes nah oke disini nilai akhirnya sudah tampil yang nilai terakhir ini didapatkan dari nilai pengetahuan ditambah nilai keterampilan dibagi dua atau rata-rata dari kedua nilai tersebut selanjutnya yang terakhir adalah di kolom predikat ini kita akan menampilkan predikat masing-masing siswa sesuai dengan nilai akhirnya sesuai dengan ketentuan yang ada disini mulai dari predikat D sampai A plus sesuai dengan nilai yang tertara di kolom nilai akhir kita bisa menggunakan rumus if if bersarang atau nested if kemudian disini untuk sel yang akan jadi kita jadikan acuan adalah di kolom nilai akhir atau tepatnya di kolom C baris ke 6 nah disini jika nilai akhirnya atau C6 kurang dari 59 artinya disini untuk nilai D kurang dari 60 artinya mulai dari 69 59 ke bawah maka nilainya atau predikatnya adalah D titik koma kita bikin if lagi jika C6 C9 ini adalah dari kolom nilai akhir jika C6 nya ini kurang dari 69 untuk yang predikat C maka predikat yang akan ditampilkan adalah C titik koma kita bikin if lagi jika C6 kurang dari sama dengan 74 maka nilai yang akan ditampilkan adalah B minus kemudian titik koma selanjutnya kita bikin if jika C6 kurang dari sama dengan 79 maka nilai yang akan ditampilkan atau predikat yang ditampilkan adalah B selanjutnya if jika C6 kurang dari sama dengan 84 ya ini 84 maka nilai yang ditampilkan adalah B plus kemudian jika C6 atau di kolom nilai akhir kurang dari sama dengan 89 maka yang akan ditampilkan adalah A minus selanjutnya jika C6 atau nilai di kolom nilai akhir adalah kurang dari sama dengan 94 maka predikatnya adalah A titik koma dan yang terakhir jika C6 atau nilai di kolom nilai akhir kurang dari sama dengan 100 maka predikat yang akan ditampilkan adalah A plus seperti ini ya selanjutnya kita tutup kurung untuk tutup kurungnya kita sesuaikan dengan jumlah buka kurung ini ada 12 ada 8 kita tambahkan tutup kurung dengan enter nah tampilnya predikat B ya karena disini nilai akhirnya adalah 77 kita cek 77 adalah nilai diantara 75 sampai 79 sehingga nilai yang predikat yang ditampilkan adalah B dan untuk yang bawah tinggal kita drag kebawah sehingga nilainya akan muncul atau predikat nya akan muncul sesuai dengan nilai akhir masing-masing siswa baik demikian untuk video sederhana mengenai bagaimana cara membuat nilai raport dengan menggunakan microsoft excel semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh